Terima kasih telah menonton! Bapak, katanya Bapak pernah sakit parah. Jadi dulu Bapak tuh waktu pas lagi adegan syuting tuh udah muntah darah sebetulnya kan. Udah muntah karena kondisi dingin kayak gitu. Cuman Alhamdulillahnya tuh Allah sayang sama kita. Ya kita tetap pada saat lagi eksen waktu itu sama teman-teman lah ya. Itu enggak masalah. Nanti pas ke kamar manduk itu muncrat lah ya muncrat. Nah akhirnya Almarhum Wawan sama istri ngebohongin tuh. Yang pertama sih istri ngebohongin. Ya ke Bekasi. Ngapain? Udah ke Bekasi sama Wawan. Udah pas langsung ke Bekasi tuh langsung dibawa ke rumah sakit. Langsung ke ICU tuh. Jadi orang gak udah ngejungguk. Itu di rumah sakit gue ada muntah darah juga kan. Nah dari situ ya kita udah perawatan tuh. Sampai tuh dokter-dokter muda tuh pada saat itu bilang udah memponis Bapak. Waktu Bapak nanya. Dok, penyakit saya nih insya Allah bisa sembuh gak dok? Waduh, Pak Bapak kayaknya gak bisa sembuh deh. Kayaknya umurnya udah pendek gitu. Dia langsung dihajar kayak begitu. Nah kita kan langsung apa sih? Drop. Drop, stress. Nah akhirnya ada dokter ahlinya namanya dokter Budhe. Di salah satu rumah sakit di Bekasi kan. Di paru. Pak Bapak nih alhamdulillah paru-paru sebelah kanan normal. Tapi sebelah kiri nih udah gak berfungsi. Berarti yang kanan paru-paru ke sini? Yang kiri udah enggak. Pura-pura. Pura-pura. Paru-paru juga. Paru-paru juga, Pih. Jadi not job gitu. Dulu-dulu kita waktu sakit gak punya biaya apa-apa. Kita kan cuma pakai kulit pohon. Kita minum supaya kita sembuh atau apa. Dan Bapak menerima sakit itu langsungnya men suka cita. Memang ini udah hukuman Allah kali terhadap kita kan. Dalam arti secara dunianya lah ya. Jadi. Sekarang. Aneh happy. Hidup aneh. Misalnya kayak kondisi kuasa kayak begini. Ya kan. Ya kita gak sangka kan kita ketemu sama teman-teman. Sama Mimin. Sama Sule. Sekian tahun kita gak pernah ketemu. Bapak kesibukannya juga main di golem. Haa. 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 Salah satu bentuk ajang si Ratu Rahmi yang Gang Sule bikin. Siapa tau ini bisa jadi jaringan speeder yang lebih baik lagi ke depannya ya kan. Haa. Oh speeder jaringan speeder. Tadi saya denger apa namanya Bapak itu kesehariannya golem. Iya. Isri di Qatar. Haa. Pas hari ini biasanya Pak Ustadz datang. Haa. Itu. Jadi biasanya orang-orang sombong. Assalamualaikum. Itu diceramain namanya. Udah dateng Pih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Pak Ustadz. Pak Sule. Iya Pak Ustadz. Mau izin lagi. Ijin apa Pak Ustadz? Di rumah saya kan listriknya mati. Jadi saya boleh numpang ngecas gak? Teman saya mau numpang ngecas. Oh teman. Kebetulan teman ada di rumah. Tapi listriknya mati. Mau numpang ngecas. Oh. Oh bro. Atau itu kok ya Pia? Ya sebentar. Gak lama. Iya. Gak apa-apa gak apa-apa Pak. Yuk masuk. Ya. Sebentar aja gak lama. Belajar sabar disini. Pak maaf ya Pak. Saya gede banget. Lihat mukanya. Boleh? Boleh ga? Kebetulan listrik dirumah kan mati Iya, iya pas Tepatlah pas Iya gapapa ya Kita engga loh kita loh Masa iya ga boleh gitu doang sih? Ini kayaknya udah, udah full ini Casan dirumah udah selesai juga Oh udah? Udah Udah Iya boleh Kita lanjut dirumah aja Udah, udah Wah coba liat pak Wah cakep banget Ini disebelahnya kosong pak Taruhin tulisan dijual Lanjut dirumah dulu Lanjut dirumah dulu ya Iya bostad Jangan sungkan-sungkan ya bostad Nanti kalau mau kesini lagi Saya izin dulu ke rumah dulu sebentar Bantuan apa silahkan bostad 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 disini aja Iya Bostad disini Ini kan belum disapuin Bostad Bostad Sini aja dulu Red pot Saya bingung loh sama keluarga ini Nanti saya sapu ya Eh ga usah pak ustad Masa gitu ayo Ini kebetulan ada sesuatu yang lebih penting daripada cukur ini pak ustad Jadi ini tuh berkaitan dengan kaya jalur pesugihan Jalur pesugihan Artinya pesugihan ini kan meminta selain daripada Allah Betul Nah jadi ada temen saya ya Dia tuh bisa kaya Cuman gini doang Maka tusuk Tidak ada otak Tidak ada otak Tidak ada otak Tapi pesugihan itu adalah Mendoakan Allah Neminta selain daripada Allah Itu adalah hal yang paling paling hina Tuk Jadi Kalau bisa Minta itu sama Allah aja Minta sama Allah Dan yang paling terpenting dari Persoalan ini adalah Allah itu maha pemaaf Oh itu maha pemurah Segala macam dosa, itu pasti akan diampuni sama Allah. Itu tengahnya kosong. Bodoh amat. Bodoh amat. Kok nggak bisa ya? Ya nggak bisa. Sapunya kan ompong. Oh iya. Oh iya. Pengkinya mana pengkinya? Pengkinya? Bukan masalah pengkinya, Pion. Itu sapunya bolong di tengah. Makanya mau ada pengki juga tetap nggak bisa masuk. Ini Bu, namanya Comedy TV. Eh, ada Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, nggak bisa deket-deket. Maaf Pak Ustadz, nggak bisa deket-deket. Karena kamu terlalu baik buat aku, ciee. Boong, boong. Boong, boong. Bukan itu, boong. Kamu harusnya bilang, Maaf, aku nggak bisa deket-deket Ustadz. Karena soalnya aku mau deketnya sama Bopak. Boong! 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 Lo vacump, tadi? Apa? Pak Ustadz, gue tuh ngomong gitu. Eh, itu liat tuh. Oke. Oke, langk, langk, langk. Coba. Oke. Eh, ada Pak Ustadz. Gini kan? Eh, ada Pak Ustadz. Maaf, nggak bisa deket-deket Pak Ustadz. soalnya aku mau deketnya sama om bokap om bokap sih? om bokap hancur tuh nama kenapa? hancur nama aku kok kamu mau deket-deket sama dia? kamu kok tau sih dia suka kasih gombalan? tau gak usah sih tapi gombalan udah biasa bu saya maunya dinyanyiin nyanyiin dia bisa nyanyiin pak kru miknya miknya nyanyiin nek pernah ada? udah nyanyi lah gua aku berdua berdiri kayak video klip gitu loh kering suda rasanya air mataku nyanyiin mamaya dinyanyiin haña państ siya itu mah lagu gelandangan masa buat cewek pakjar append lo nuruta-ruta adeg Yang romantis, yang romantis Nyanyinya buat Bopak deh Oke, ada satu lagu yang aku mau nyanyiin buat om bokap Oke Bopak 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 lah Ada satu lagu nih Yang aku mau nyanyiin buat om bokap Sepruk tangan Bopak Bopak Dawai Yang kelelamut buleki Doa Sumpah Yang kesilir berganti Doa Yang pernah Ku ucap Semua Tak 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 Car Tak Kita TER Katar. Perjanjian. Enggak. Katanya mau kerja. Bener emang kerja? Iya emang kerja, kenapa? Enggak ada perjanjian disini. Istrinya dateng. Mbak ini emang pelakon, Mbak. Kamu ngapain duduk sini? Silahkan, silahkan kak. Ada istrinya Bopak nih mau nanya sekalian. Ini mau nanya nih Bopak Ustadz nih. Oh langsung nanya. Ini kak, sorry. Misalkan suami itu dirumah sayang banget sama istrinya. Tapi kalau di luar dia tuh gancen suka bodain cewek. Itu hukumnya gimana tuh? Contohnya kayak bapak ini gitu. Itu kan cuma naik. Jangan emosi. Boong. Eh demi Allah, aduh begitu-begitu kali. Tadi nyanyiin? Itu bikin perkara di rumah rame. Bukan alas. Tadi kan konsepnya gak begini. Kamu di rumah sering dinyanyiin gak? Di rumah kan romantis banget tuh sayang. Tapi yang pernah dinyanyiin gak? Enggak. Enggak, ini tuh lu dinyanyiin. Eh, nyanyiin-nyanyiin gue udah digagu. Mana bisa nyanyiin. Tapi di luar tuh sering godain cewek gitu. Itu gimana tuh? Kalau di rumah baik banget. Itu kalau dalam agama termasuk dalam pengkhianatan. Oh. Tapi kan itu pekerjaan gak dari hati. Mau gak. Mau gak sakit sepanjang begitu. Mungkin. Pengkhianatan itu adalah salah satu dosa terbesar juga. Dosa terbesar ya? Salah satu dosa terbesar juga. Begitu. Aku nanya kamu jangan demosik. Gak kentep gak pernah begini. Kalo gak pernah melakuinya udah. Tepan-tepan. Tepan-tepan. Tepan-tepan nih. Tepan-tepan nih. Tepan-tepan nih. Tepan-tepan nih. Iya lu jangan marah. Merasa gak? Di luar skrip. Eh eh eh. Oke, bisa dilanjutkan nanti. Nah aku ada quotes untuk menutup acara hari ini. Oke. Cintailah istrimu seperti kamu. Mencintai dirinya. Ceklek. Cari berkah. Juri tahar di Любang. Iya 다 kembar dan harinya. Juri tahar di belakid Michigan Tepanigkeit. Juri tahapua yang dobrze notable. Kuahir kan kahir johan ter pakin gigante. Mencintai dia apa. Seo dia bertanya di India.